Empat hal gue mau sampaikan disini Pertama, ini buat yang kemarin bilang giliran perampasan aset mahasiswa diem Ayo dong demo buat perampasan aset Nah tuh udah terjawab ya, udah disuarakan Kedua, kebanyakan dari kalian salah paham soal RUU perampasan aset RUU ini bukan untuk memberantas korupsi apalagi mencegah Itu hanya untuk meminimalisir kerugian negara akibat tindak pidana kejahatan Salah satunya korupsi Sedangkan koruptor tetap akan dan akan terus regenerasi Mati satu, tumbuh seribu Dan RUU ini bukan hanya bicara tentang aset koruptor Tapi juga aset dari hasil tindak pidana lainnya Seperti penipuan, perjudian, narkoba, dan lain-lain Ketiga, ini barang kalau sampai lolos bakal jadi masalah besar Gue kan udah pernah bahas Hukum acara di bab 3 RUU perampasan aset Pasal 8 ayat 1-2, pasal 9 ayat 1-3 Which is berdasarkan pasal-pasal tersebut RUU ini sangat mungkin disalahgunakan oleh presiden Gue gak bilang Jokowi loh ya, siapapun presiden kedepannya Bayangin jika presiden sengaja menaruh orang korup Menjabat di Kapolri Ketua KPK Ketua Kejaksaan Agung Ketua BNN Dan penyidik PNS Dipake bos Kamu masih mau menjabat? Nggak? Kamu masih mau korupsi? Nggak? Kalau masih mau jangan periksa anak saya Periksa aja partai-partai yang tidak sejalan dengan saya Contoh kasusnya udah ada Ketua KPK pilihan Mulyono korupsi Sampai sekarang nggak ada kabar toh Terus baru kemarin banget tuh Tukang kayu nebang beringin kan Jangankan orang yang korup Orang yang nggak korup pun bakal was-was sama barang ini Kempat Yang terakhir nih Kalau RUU perampasan aset sampai gol Tanpa revisi di pasal-pasal yang tadi gue sebut Terus disusul RUU penyiaran pers Yowis bubar KPK udah dikebiri RUU perampasan aset is ongoing RUU penyiaran pers is coming Akal-akalan siapa ini coba?